ya Allah sampai nangis ibu nih saya nganter Kang Iman dukang nyaman tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat perumah belajar baik Pagi ini Meskipun kita harus naik Dan berjalan kaki kurang lebih 12 km Kami tetap sehat semangat Jadi Kemarin sore Kita Ketemu sama Mang Iman Yang mana Mang Iman ini Seorang pemulung Yang setiap hari bekerja Cari rosokan Bu Setahun sekali pulang Hanya membawa uang Kurang lebih 300 ribu Kemarin pada saat kita melakukan baksos Bersama Bapak Kastupa Ketemu sama Mang Iman Dan Mang Iman ini Lima tahun terakhir dia selalu berdoa Dia kepingin punya usaha jualan Apa Mang? Jualan kopi sendiri Namun belum bisa terlaksana Masalahnya pendapatannya Cukup untuk dipakai makan Ini Nah ini bersama teman-teman siswa lainnya Bang Ujul Siap Bang Eko Didampingi Tantun Pendamping Ini Landmen kita Mantap Siap Mantap Jadi kita ini naik ke atas Inilah gunanya kita dilatih setiap Minggu Melaksanakan eksdar Sejalan jauh Jadi memang ada manfaatnya dalam pelaksanaan Bigas Yang mau nanya nih ya Mang Iman Dapat rejeki Seneng apa enggak? Seneng Berapa tahun mimpi punya usaha sendiri? Lama Lama Dan bener-bener seneng ya Kemarin dapat bantuan dari Resimen Lima dua Sama Bapak Kastupa Seneng Rencana nanti uangnya dipakai Jualan apa? Buat modal Buat modal Katanya tadi mau dipakai bayar hutang Berapa hutangnya? Iman udah Oh sudah dipakai bayar hutang? Iman Sisa Nanti dipakai modal usaha ya Oh Ini nah Lokasinya Menanjak Menanjak Ya Masya Allah Terus Mang Iman kalau pulang Berapa bulan sekali pulang? Jarang deh Jarang pulang Sampai Ngemang doang ke ibu Kadinya Ngemang doang Paling pulang ke adek Oh ini adeknya Tinggal sama adeknya Iman aja Bapak ibu sudah Almarhum Meskipun berpuasa Tentang semangat Mengantar bang Iman Sejauh 12 kg Dari tadi Kurang satu tanjakan lagi Bilangnya Iman Ini kami sudah masuk di kampung Ini tapi satu Satu kampung sudah Tapi beda-beda tempat ya Ini Iman Wih Sepatunya copot Alas kakinya Tuh Oh ini kita gerimis Agak cepat ya Bu Pak kenal sama ini Mang ini gak kenal Masa gak kenal Bang Iman Oh kenal Kenal ibunya Jalanya setapak Cocok ya Lumayan Mengantarkan Mang Iman Pulang kampung Pas ya Momennya mau lebaran lagi Bu Ini rumahnya rumah panggung Kayak rumah di Kalimantan Mana rumahnya Itu Yang ini Alhamdulillah Setelah berjalan Lumayan cukup 12 km Dari bawah Naik Kita Sampai juga ke rumahnya Kang Iman Ini rumahnya Kang Iman Tuh Siap Oh iya Bu Kenal Iman Bu Biar Sehat Ya Allah Sampai nangis Ibu Ibu Nih Saya nganter Kang Iman Tuh Kang Iman Tuh Yang gue nangis Ini anter Kadian Sudah Luas Bentar 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 Jelasin Bapak 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sudah ketemu Dengan keluarganya Kang Iman Jadi Kang Iman ini Bapak Ibu Sudah Tidak ada Terus Kang Iman ini Tinggal sama Ibu Mulai kecil Terus adiknya Adiknya tinggal dikasih Bagi bayi Orang Oh Adiknya Semenjak kecil Sudah dikasih orang Iya Dari bayi Udah baru Perwajol Oh gitu Berarti Emangnya kan Tampak Daksa Oh gitu Iya tangannya Begini Seberah kakinya Seberah Berarti Kang Iman ini Hari-hari tinggal sama Ibu Iya Waktu itu Nangis dia Pulang Lebaran Eh Nih Kang Iman Pulang Lebaran Allah kasih Rezeki Pas dan tepat Ya Dimana Orang lain Berharap bisa pulang Ketemu keluarganya Kang Iman sekarang Bisa kumpul keluarga lagi Dan mudah-mudahan Nanti bisa Bikin usaha ya Kang Ya Lihat sini dong Nah senyum juga Nah Sholatnya dijaga Biar ketemu jodoh Iya kan Eh ketawa lagi Pengen nikah gak nih Loh kok gak ke pengen nikah Gimana Eh Siapa nanti yang Mijitin gak lo capek Jendiri aja Nih ya Jadi teman-teman Polisi itu Harus bisa mengabdi Melayani Setulus hati Kapanpun dimanapun ya Yang penting Kita hanya berharap Rida Allah SWT Mudah-mudahan Menjadikan berkah Barokah hari ini Ya Sekian kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barokah hari ini Komisar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya